Intro Ya, baik saudara semua pendengar dimanapun anda berada Malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan Dalam Matius 6 ayat 5 hingga ayat yang ke 13 Saya akan bacakan Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafi Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri Dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upah Tetapi jika aku berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertene-tene seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskan adamamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami yang di kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Ya baik Bapak Ibu dan saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bukan barang baru Atau bukan bacaan baru yang kita pernah dengar Tetapi ini sudah bacaan yang sering Kali kita baca, kita dengarkan Bahkan kita ucapkan sebagai doa Bapak kami Di gereja ataupun di persekutuan Ataupun di tempat-tempat Dimanapun kesempatan itu ada Nah malam hari ini saya akan membawa kita belajar tentang dua hal Yang pertama prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip doa yang salah Dan yang kedua prinsip-prinsip doa yang benar Dan kita akan melakukan eksposisi Dari Matius pasal 5 Pasal 6 Aat 5 hingga yang ke-13 Nah kita pertama akan terlebih dahulu Melihat beberapa prinsip doa yang salah Atau prinsip doa yang keliru Yang pertama Prinsip doa yang salah atau yang keliru Itu berkaitan dengan motivasi doa yang salah Nah kalau kita lihat di dalam ayat 5 Dia bilang disitu Supaya mereka dilihat orang Sebetulnya ayat 5 ini bukan berbicara mengenai tempat Walaupun dikatakan disana Apabila kamu berdoa Jangan berdoa seperti munafik Orang munafik Mereka suka mengucapkan doa Dengan berdiri di rumah-rumah ibadat Atau pada tikungan-tikungan jalan raya Jadi ini bukan persoalan tempat Tapi persoalan motivasi Yaitu tujuannya adalah Mereka berdiri atau berdiri doa Di tempat-tempat tertentu Itu supaya mereka dilihat orang Jadi ada kesombongan rohani disana Mereka berdoa di tempat-tempat tertentu Yang salah bukan tempatnya Tapi yang salah motivasi mereka Jadi pada kanan ayat ini bukan pada tempat Karena kalau pada tempat Disana dikatakan bahwa Berdiri di dalam rumah ibadat lah Memang orang berdoa itu kan di dalam rumah ibadat Tidak ada salah berdoa di dalam rumah ibadat Tetapi salahnya adalah Motivasi mereka Supaya mereka dilihat orang Ini persoalan Yesus sendiri dalam pengalaman pelayanan Pernah juga berdoa di berbagai tempat Pernah juga berdoa di berbagai tempat Misalnya di Marcos 1 ayat 35 Dia berdoa di luar Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Dia bangun dan pergi ke luar Dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa disana Ataupun di Matius 2 26 ayat 36 Disana dikatakan Maka sampai lah Yesus bersama murid-murid Ke suatu tempat yang bernama Getsemane Jadi saudara bukan soal tempat Tapi soal motivasi yang keliru Jadi prinsip doa yang pertama Yaitu Usahakan supaya motivasi kita Jangan salah Sama seperti orang Yahudi Dimana mereka motivasinya supaya dilihat orang Karena mau dilihat orang Kemudian mereka mulai menggunakan kalimat-kalimat yang bagus Ataupun menggunakan tutur bahasa yang baik Yang salah bukan tutur bahasanya saudara Atau yang salah bukan tempat Tapi yang salah motivasi mereka Supaya dilihat orang Nah itu yang salah Jadi prinsip doa yang salah yang pertama Yaitu Berkaitan dengan motivasi Jangan sampai ketika kita berdoa Kemudian motivasi kita supaya dilihat orang Supaya dipuji orang Supaya diakui oleh orang Nah ini berkaitan dengan prinsip doa yang geliru Luruskanlah motivasimu Yaitu semata-mata untuk Memuji Atau semata-mata untuk menyampaikan Keluka sakita Bukan tujuannya untuk Supaya dilihat orang Atau dipandang sebagai seorang yang Rohani Atau seorang yang baik Kemudian dia boleh memoles-moles Dengan kata-kata yang luar biasa Padahal sesungguhnya Tujuan doanya itu Semata-mata untuk dilihat orang Itu prinsip doa yang salah yang pertama Prinsip doa yang salah yang kedua Di dalam ayat 7 Dikatakan disana Bertele-tele Sebetulnya Bertele-tele ini bukan berarti Doa yang panjang itu geliru Ini juga bukan Ini bukan Jangan diartikan sebagai bahwa Kalau doa syafaat di gereja Yang panjangnya mungkin lebih dari 15 menit Atau 10 menit Itu berarti sesuatu yang salah Bukan soal lamanya doa Tetapi berkaitan dengan Kalau diselit beberapa tafsiran Atau beberapa Bukan beberapa tafsiran Beberapa Alkitab Versi yang lain Jadi kalau di versi kita kan Versi terjemahan resmi Tapi di versi NIV Disina dikatakan Jangan terus menerus mengoceh Atau di King James Version Dia bilang kalau dalam terjemahan Bahasa Indonesia Jangan menggunakan pengulangan yang sia-sia Jadi apa yang sudah diomong Itu kemudian Jangan diulang lagi Atau kalau di dalam NIV Disina dikatakan Jangan terus menerus mengoceh Atau di versi RSV Dia bilang Jangan menumpuk Ungkapan-ungkapan yang kosong Jadi Saya kutip Pak Budi Asali Punya pernyataan Dia bilang Kata bahasa Yunani Yang diterjemahkan Bertele-tele Adalah kata yang unik Yang tidak dijumpai Di tempat lain Karena itu Kata ini tidak diketahui Dengan tepat terjemahannya Makanya Kalau di Alkitab Dikatakan bertele-tele Tetapi di versi kita Tetapi di NIV Dikatakan Jangan terus menerus mengoceh Ataupun di KJF Jangan menggunakan Pengulangan yang sia-sia Nah kemudian Banyak penafsir Memiliki penafsiran Berkaitan dengan Kata bertele-tele Ada yang mengatakan bahwa Doa itu Kemudian dipanjang-panjangkan Misalnya dipandingkan Di ayat 7 Di sana dikatakan Banyaknya kata-kata Nah Calvin Menganggap Kata ini berarti Pembicaraan yang tidak berarti John Calvin mengatakan bahwa Bisa jadi Arti ini juga mengatakan Ini pembicaraan yang tidak berarti Artinya dia mengulang Berbicara tentang sesuatu Yang sebetulnya Sudah disampaikan di awal Tapi kemudian Dia mengulang-ulang-ulang Doa itu Dengan kata-kata Yang sebetulnya Tidak punya arti Atau juga Kata bertele-tele ini Juga bisa ditafsir Sebagai doa Yang isinya kalimat Yang sama Kemudian bisa diulang-ulang Padahal sebetulnya Kalimatnya sudah Intinya orang sudah tangkap Atau juga doa Yang hanya di bibir Atau di lidah Tetapi tidak dengan hati Ini juga bisa ada Penafsir Sebagian penafsir Yang mengatakan bahwa Doa yang Maksud dengan bertele-tele Adalah doa yang berkaitan Dengan ucapan bibir Tapi bukan dari hati Ada begitu Berkaitan dengan Banyaknya penafsiran Berkaitan dengan kata Bertele-tele Tapi dari berbagai Macam penafsiran Bisa kita lihat bahwa Nampaknya Sebetulnya Selain Tujuan utama Dia kemudian Bermutar-mutar Omong hal yang sama Tetapi dengan jenis Kelimat yang berbeda Sebetulnya orang sudah tahu Akhirnya dia kemudian Melahirkan Pengeluhan Atau ocehan-ocehan Bagi jemaat Karena adanya Pengulangan-pengulangan Yang tidak berarti Sehingga prinsip doa yang salah Kalau sudah Omong A Ya Jangan mengulang-ulang lagi Poin yang A Karena Sebetulnya itu Hanya menembulkan Dosa-dosa baru Itu berkaitan dengan Ayat yang ketujuh Prinsip doa yang kedua Yang keliru Prinsip doa yang ketiga Yang keliru Berpikir bahwa Alah dalam doa itu Seolah-olah Alah tidak tahu Sehingga kemudian Kita perlu menyampaikan Atau perlu mengatakan Segala sesuatu Dengan motivasi bahwa Saya sampaikan Supaya Allah tahu Padahal sebetulnya Di ayat 8 Dikatakan bahwa Bapak sudah mengetahui Apa yang kamu perlukan Bahkan Sebelum kita minta Kepadanya Sesungguhnya sebelum kita minta Kepada Tuhan Tuhan sudah tahu Jadi jangan Jangan pernah berpikir Bahwa saya berdoa Atau dalam artian Bahwa Sebelumnya Tuhan Tidak tahu Kemudian Saya mengatakan Dengan kalimat-kalimat Yang panjang-panjang Atau dengan Kelimat yang Bagus Supaya Tuhan tahu Padahal sesungguhnya Tuhan sudah Mengetahui Bahkan kalau kita baca Dalam Masmur Pasal 139 Ayat 2 Hingga ayat yang kelima Disana dikatakan Dengan jelas Bahwa Tuhan sudah Mengetahui segala sesuatu Apa yang kita pikirkan Juga Tuhan tahu Di ayat yang kedua Engkau mengetahui Kalau aku duduk Atau berdiri Engkau mengerti Jalan pikiran Mengerti pikiranku Dari jauh Engkau memiksa aku Kalau aku berjalan Dan berbaring Segala jalanku Kau maklumi Ayat 4 Perhatikan Sebab sebelum lidahku Mengeluarkan perkataan Sesungguhnya Semuanya telah kau Ketahui ya Tuhan Ini menarik Ayat 4 Sebab sebelum lidahku Mengeluarkan perkataan Sesungguhnya Semuanya telah kau Ketahui ya Tuhan Dari belakang Dan dari depan Engkau mengurung aku Dan engkau menaruh Tanganmu di atas kepala Di keatasku Jadi Sebetulnya motivasi doa Jangan memikirkan Bahwa Tuhan Belum tahu Kemudian kita menyampaikan Kepada Tuhan Padahal sesungguhnya Tuhan sudah tahu Ya Sehingga kemudian Itu bukan berarti Bahwa Kalau Tuhan sudah tahu Kita tidak berdoa Oh tidak ya Tetap Walaupun Tuhan sudah tahu Kita perlu untuk berdoa Sebab dengan berdoa Kita punya relasi Yang intim dengan Allah Jadi yang ditekankan Bukan Supaya Tuhan tahu Kelukasan kita Karena Tuhan sudah tahu Tetapi doa Itu sebagai satu Cara Atau satu momentum Dimana kita membangun Relasi yang intim dengan Allah Sehingga itu perlu Sekalipun Allah sudah tahu Persoalan kita Kita perlu untuk berdoa Nah itu tiga hal Atau tiga prinsip Berkaitan dengan Doa yang salah Ya Jadi prinsip yang pertama Berkaitan dengan Motivasi yang salah Dalam berdoa Supaya dipuji orang Atau mungkin Supaya Atau berkaitan dengan Motivasi yang keliru Mungkin apa Motivasi kita yang sering keliru Prinsip doa yang salah Yang kedua Kemudian Dertele-tele Atau memanjang-manjangkan Atau mengulang-ulang Bahasa yang sudah disampaikan Prinsip doa yang ketiga Yang salah Berpikir bahwa Allah tidak tahu Sehingga kita perlu Menyampaikan segala sesuatu Supaya Allah tahu Karena sesungguhnya Allah sudah tahu Segala persoalan Segala perkumpulan kita Nah Sekarang kita masuk ke dalam Prinsip doa yang benar Saya catat ada Lima hal Berkaitan dengan prinsip doa yang benar Dari bacaan kita Yang pertama Sesungguhnya prinsip doa yang benar Adalah berdoa Bukan persoalan tempat Tapi berdoa adalah Persoalan relasi Yang intim dengan Tuhan Kalau kita baca Ayat 6 Tetapi jika Berdoa masuklah ke dalam Kamaramu tutup pintu Sebetulnya konsep ini Sama dengan prinsip sebelumnya Jadi bukan persoalan tempat Nah kalau kita mengatakan Bahwa berdoa Kalau sesuai ayat ini Kita artikan secara Huruf ya Berarti KKR-KKR itu salah Karena KKR itu berdoa Tidak di dalam kamar Tapi mereka berdoa Di lapangan-lapangan Atau kami di sini Salah Karena kami berdoa Di radio Bukan berdoa Di dalam kamar Jadi saudara ayat ini Konteksnya bukan Berkaitan dengan tempat Tetapi ini berkaitan Berhubungan dengan Adanya suatu relasi Yang intim dengan Tuhan Ya Tetapi jika Aku berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada Tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat Tempat tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Saudara ayat ini Bukan berbicara Tentang tempat Tapi ayat ini Sedang berbicara Tentang relasi yang intim Di dalam kamar itu Kamar itu simbol Dari privasi Kamar itu simbol Dari Sesuatu yang berkaitan Dengan hubungan Relasi yang intim Sehingga kemudian Yang Allah inginkan Adalah bukan Persoalan tepat Berdoa harus di kamar Tetapi adalah Persoalan berkaitan Dengan Relasi yang intim Dengan Tuhan Jadi prinsip doa Yang pertama Dalam berdoa Itu Anda sedang Membangun relasi Yang intim dengan Allah Untuk itu Hargailah doa Untuk itu Jangan anggap remeh Berdoa Kadang-kadang Kita punya Saya pribadi juga Kadang-kadang terjebak Dalam suatu ritual Dimana Berdoa Misalnya Berdoa makan Bapak di surga Berkaiti makanan ini Amin Atau mau keluar Bapak saya mau keluar Amin Jadi selalu kita berdoa Itu menganggap Itu hanya ucapan-ucapan biasa Padahal sesungguhnya Berdoa Itu adalah saat Dimana kita Membangun relasi Yang intim dengan Allah Untuk itu Untuk itu Para pendengar sekalian Kiranya Ini menjadi Poin yang pertama Dimana kita harus ingat Kita harus pahami Berdoa itu Kita sementara Membangun hubungan Ibarat dengan Allah Yang sungguh-sungguh Untuk itu Kiranya Perlu mempersiapkan hati Dengan baik sebelum berdoa Perlu mempersiapkan diri kita Dengan baik sebelum berdoa Perlu menenangkan diri dulu Atau di dalam Satu relasi Karena ini kita Akan berhubungan langsung Dengan Allah Menyampaikan sesuatu dansu Dengan sosok yang begitu suci Sosok yang begitu kudus Ini yang pertama Prinsip yang pertama Berdoa itu Bukan soal tempat Tapi berdoa itu Soal relasi Ini prinsip Berdoa yang benar Yang pertama Prinsip doa yang benar Yang kedua Fokus kita berdoa Itu kepada Bapak di surga Bukan kepada orang lain Bukan kepada orang-orang kudus Bukan kepada orang-orang suci Bukan kepada Pribadi-pribadi lain Selain Yesus Kristus Kita ketahui bahwa Di agama yang lain Mereka punya fokus doa Atau berdoa kepada Orang-orang tertentu Yang dipandang suci Tapi sesungguhnya Yang Allah inginkan Fokus doa kita Kepada Bapak Bapak kami Di dalam surga Jelas Sehingga ini menjadi Poin penting dalam doa kita Prinsip doa yang sangat pentingnya Yaitu doa itu hanya ditujukan Kepada Bapak Dan doa tidak ditujukan Kepada Pribadi suci Yang lain Yang dianggap suci Oleh manusia Yang kemudian Mereka sesungguhnya Dan manusia biasa Yang kemudian Dianggap suci Dan kemudian Fokus doa kita kepada mereka Oh itu dalam Alkitab Tidak sesuai dengan Alkitab Dalam bacaan kita Malam hari ini Yang ketiga Fokus doa kita Yang ketiga Fokus doa yang benar Ya Di dalam bacaan kita hari ini adalah Tunduk pada kehendak Allah Dan bukan kehendak kita Kadang-kadang kita berdoa Kita Oh Tuhan Saya punya pergumulan ini Ini Saya percaya Yang kau menjawab Dan kita Selalu menunggu Bahwa pasti Tuhan akan menjawab Sesuai dengan kemauan kita Dan ketika Tuhan tidak menjawab Sesuai dengan kemauan kita Kita memilih protes dengan Tuhan Katanya Janjimut akan A, B, C, D, E, F, G Bahwa engkau akan menjawab Doa setiap orang percaya Lah kenapa engkau tidak menjawab Mungkin saja Tuhan tidak menjawab Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Berarti karena itu sepuluh Ya Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Sehingga prinsip doa yang ketiga Yang benar adalah Ketika kita berdoa Kita harus tunduk kepada Rencana Allah Dan bukan kehendak kita Ya Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Ini penting Untuk kita renungkan Ini penting untuk kita Pikirkan dalam doa kita Bahwa apapun Keyakinan kita Apapun pergumulan kita Kalau kita sampaikan kepada Tuhan Jika itu tidak sesuai Kehendak Tuhan Maka Akan sulit terjadi Atau tidak mungkin terjadi Sehingga Perlu untuk kita melihat Dalam ayat 10 Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Sehingga prinsip doa yang penting Yang ketiga adalah Kita harus tahu bahwa Dalam Pergumulan kehidupan kita Kehendak Tuhan yang harus nyata Dalam kehidupan kita Dalam kehidupan kita Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus berdoa Di Taman Getsemane Kalau bisa cawan ini Lalu daripada aku Tetapi janganlah kehendakmu Tetapi kehendakmu yang jadi Ini berbicara mengenai Kepat Tuhan Terhadap kehendak Bapak Kiranya dalam kehidupan kita Dalam doa pribadi kita Kita tidak memaksa Tuhan Tuhan engkau harus begini 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 Kita tidak terlalu memaksa Tuhan Untuk mengikuti kehendak kita Tapi kita mau takluk Kepada kehendak Tuhan Itu poin yang ketiga Berkaitan dengan prinsip doa yang benar Yang keempat Prinsip doa yang benar adalah Mintalah apa yang dibutuhkan Bukan apa yang diinginkan Dan minta secukupnya Bukan berkelimpahan Ini menarik saudara Banyak orang ketika berdoa Meminta Oh saya mungkin HPnya Cuman HP yang A Oh Tuhan Saya ada HP yang terbaru Saya minta yang HP terbaru dong ya Atau berdoa untuk sesuatu Yang bukan kebutuhan kita Di ayat 11 dikatakan Berikanlah kami pada hari Makanan kami yang secukupnya Makanan ini simbol Kebutuhan Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan Secukupnya Ini berkaitan dengan jumlah Berkaitan dengan jumlah Sehingga Tuhan mau katakan bahwa Mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu Dengan porsi yang Memang pas Jangan porsi yang berlipat ganda Jangan porsi yang Lebih Banyak orang saat ini berdoa Tuhan berikan aku Harta kekayaan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan aku Berkat yang berlimpah-limpah Justru Yesus ajarkan Tuhan Berikanlah kami Makanan yang secukupnya Ini luar biasa Saudara Untuk itu dalam prinsip Yang keempat Berkaitan dengan doa Yang benar Adalah Mintalah kepada Tuhan Apa yang menjadi kebutuhan Anda Dan bukan keinginan Anda Serta mintalah dengan jumlah yang Secukupnya Dan bukan berlebih-lebih Atau bukan sesuatu yang Kemudian membuat kita menjadi sombong Karena berlebihan Nah itu Prinsip doa yang keempat Dan prinsip doa yang terakhir Yang kelima Yang benar Adalah Sesungguhnya doa itu bukan saja Sarana untuk kita menyaikan Semua berkaitan dengan kebutuhan Tapi jauh lebih penting dari itu adalah Sarana untuk meminta ampun Sarana untuk meminta Supaya Tuhan meluputkan Dari cobaan-cobaan Sarana untuk meminta Supaya Tuhan meluputkan Kita dari yang jahat Pernahkah kita menaikkan pujian Atau menaikkan doa-doa seperti ini Saya percaya bahwa Sebagian besar kita Bahkan mungkin saya ya Dalam doa hanya minta Tuhan kasih saya ini Ini Kita jarang sekali berdoa Tuhan Kalau bisa luputkan saya Dari yang jahat Tuhan kalau bisa Saya tidak mau Supaya Saya termasuk dalam Pencobaan Sehingga luputkan saya Dari pencobaan Tuhan Atau kita Kadang-kadang Tidak memanfaatkan Sarana doa Sebagai kesempatan Untuk kita meminta ampun Kepada Tuhan Jadi doa bukan saja Berkaitan dengan Permintaan-permintaan Berkaitan dengan Kebutuhan-kebutuhan Tapi doa juga harus kita Gunakan Atau sebagai Sarana bagi kita Untuk kemudian Melakukan Atau meminta Hal yang lebih penting Yaitu Berkaitan dengan Pengampunan dosa Dan meminta Supaya Tuhan Meluputkan kita Dari pencobaan Atau menjauhkan Dari segala yang jahat Ayat 12 Ayat 13 Mengatakan bahwa Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami Ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Ini menjadi Kiranya 5 poin Ini saya ulangi lagi 5 poin prinsip doa yang benar Yang pertama Ini berkaitan dengan Adanya relasi pribadi Yang intim dengan Tuhan Ayat yang ke-6 Sebelan-sebelan Ayat yang ke-9 Itu fokus doa kita Pada Bapak Dan bukan pada pribadi yang lain Yang ketiga Ayat 10 Ketaklukan kepada Kehendak Allah Dan bukan pada Kehendak kita Yang ke-4 Ayat 11 Mintalah apa yang dibutuhkan Bukan yang diinginkan Dan mintalah yang secukupnya Dan bukan yang berlebihan Dan yang ke-5 Doa bukan saja Untuk mempensarap Sebagai sarana Untuk meminta kebutuhan Untuk Tuhan memenuhi kebutuhan kita Tapi juga berkaitan dengan Lebih daripada itu adalah Berkaitan dengan sarana Atau kesempatan kita Untuk meminta ampun Dan meminta Tuhan Untuk meluputkan Dari segala cobaan Dan segala yang menjahat Kiranya Firman Tuhan malam hari ini Memberkati Saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati